Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Anies Mujiku Baik para pemirsa semua, semoga kita hari ini dan seterusnya Diberikan kesehatan yang baik Dan tidak kurang satu apapun nikmat yang diberikan oleh Allah SWT Baik para pemirsa semua, hari ini channel Anies Mujiku Akan membahas suatu informasi tentang Kabupaten Natuna Namun sebelum kita bahas tentang informasi tersebut Tidak salahnya, saya meminta bantuan kepada para pemirsa Untuk subscribe, like, and share channel saya di bawah ini Agar channel saya terus berkembang Atas partisipasinya, saya ucapkan terima kasih Dan semoga Allah memalas semua kebaikannya Amin, amin, ya rubbal, amin Baik para pemirsa dimanapun Anda berada Khususnya warga Natuna Sesuai janji saya di awal Akan menyampaikan sebuah informasi Tentang seputar Kabupaten Natuna Ada pun informasinya Yaitu siapa pencipta lambang Natuna Kabupaten Natuna sudah lama berjalan Namun, kita sebagai warga Natuna Pernahkah berpikir siapa pencipta Atau pembuat lambang Natuna Sewaktu pertama Kabupaten Natuna terbentuk Natuna tidak mempunyai lambang Namun, dari kebijakan pemerintah pada saat itu Maka diadakanlah sayembara lomba lambang Natuna Dengan hadiah sebesar 10 juta rupiah Tahap demi tahap seleksi terus berjalan Hingga terpilihlah kepada seorang pemenang Namun, sebelum saya sebutkan siapa pemenangnya Ada baiknya saya bacakan dulu Sejarah Kabupaten Natuna Dan makna dari lambang Natuna Sejarah Kabupaten Natuna Kabupaten Natuna adalah salah satu kabupaten Di Provinsi Kepri, Indonesia Natuna merupakan kepulauan paling utara Di Selat Karimata Di sebelah utara Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja Di selatan Natuna berbatasan dengan Sumatera Selatan Dan Jambi Di bagian barat Natuna berbatasan dengan Singapura Malaysia dan Riau Dan bagian timur Natuna berbatasan dengan Malaysia Timur Dan Kalimantan Barat Natuna berada pada jalur pelayaran internasional Seperti Hongkong, Jepang, Korea dan Taiwan Kabupaten Natuna Kabupaten Natuna terkenal dengan penghasil minyak dan gas Di lain itu juga kaya akan hasil lautnya Tak heran banyak kapal nelayan asing Yang secara ilegal menangkap ikan di Natuna Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 Dari hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau Yang terdiri dari enam kecamatan Yaitu Bunguran Timur Bunguran Barat Jemaja Siantan Miday dan Serasan Kabupaten Natuna disahkan pada tanggal 12 Oktober tahun 1999 Dengan dilantiknya Bupati Natuna Dr. Randes Haji Andi Ripai Siregar Arti Lambang Natuna Tali berpilih tiga berwarna kuning yang melingkari gambar lambang Melambangkan etika palsapah adat yang selalu dijunjung Sebuah sampan kolek berwarna hitam dan linggi berwarna merah Melambangkan penghidupan dan semangat kebaharian masyarakat Kabupaten Natuna Laut bergelombang enam lapis berwarna putih Melambangkan administratif Kabupaten Natuna dengan kecamatan-kecamatan pada awal dibentuknya Bintang bersegi lima berwarna kuning emas Melambangkan kepercayaan masyarakat Kabupaten Natuna terhadap Tuhan Yang Maha Esa Daun cengkeh 12 helai berwarna hijau daun dan 10 buah bunga cengkeh berwarna coklat muda Melambangkan tanggal dan bulan terbentuknya Kabupaten Natuna Setangkai mayang kelapa 9 helai di kanan dan kiri tangkai berwarna kuning Melambangkan tahun terbentuknya Kabupaten Natuna Tafak sirih berwarna kuning emas dan sebilah keris berwarna hitam dan warna tangkai coklat Melambangkan wadah pemersatu yang agung dan unsur budaya Peta Indonesia berwarna putih dan titik api berwarna merah pada daerah peta Kabupaten Natuna Melambangkan wilayah Kabupaten Natuna yang terletak pada kawasan yang sangat strategis serta penghasil minyak dan gas Lima gerbang berwarna kuning melambangkan keluasan masyarakat Natuna Tulisan Natuna berwarna merah darah melambangkan nama Kabupaten Natuna Baik para pemirsa semuanya Kini sampailah kepada pokok pembahasan channel saya Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya Karena telah sudi menunggu dan mendengar hingga selesai Ada pun pemenang atau pencipta lambang Kabupaten Natuna Yaitu Bapak Almarhum Abdul Salim Karim Beliau adalah seorang guru sekolah dasar Beliau merupakan putra asli daerah Natuna Lahir di Sedanau pada tanggal 11 September tahun 1944 Dan beliau wapat pada tanggal 11 Desember tahun 2004 Beliau memiliki istri bernama Munis Yang sekarang tinggal menetap di Sedanau Beliau mempunyai tujuh orang anak Di antaranya Asmira Ashari Munalisa Armin Adikus Miran Dan anak kembar beliau Arison Agus dan Anis Kurniawan Beliau adalah seorang seniman Yaitu seniman lukis Banyak karya-karya beliau yang sudah beliau hasilkan Beliau sering mengikuti pameran-pameran lukis Dari kecamatan hingga ke Tanjung Pinang Banyak pelombaan-pelombaan yang sering beliau ikuti Di antaranya Berdah mengikuti slogan kota Sedanau Dan mendapat juara satu Ada pun slogannya yaitu Sedanau Kota Mendu Beliau juga pernah mengikuti lomba lambang kota administratif Tanjung Pinang Pada saat itu beliau mendapat juara tiga Terakhir Sewaktu sakit Beliau juga mengikuti Slogan Kota Ranai Yaitu Ranai Kota Serindit Pada kesempatan itu Beliau masuk dalam sepuluh besar Namun karena sakit Beliau tidak bisa ikut mempersentasikan Menjelaskan arti dari slogan yang beliau buat Sehingga beliau bertahan pada posisi sepuluh besar Baik para pemirsa semuanya Demikianlah penyampaian dari saya Tentang siapa pencipta lambang Natuna Semoga channel saya ini bermanfaat bagi kita semua Khususnya warga Natuna Dan sebelum saya tutup Mari kita berdoa buat almarhum Bapak Adul Salim Karim Semoga tenang disana Dan semoga hasil karyanya Bermanfaat bagi kita semua Saya Ahiri Wabilahi Topik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!